Sampai jumpa di video selanjutnya. Petugas dari Dinas Kesehatan dan Tim Gugus Tugas Pencegahan Corona melakukan swab tes secara acak ke sejumlah pedagang dan pengunjung di Pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Sebanyak 50 pedagang pasar ikut dalam swab tes secara acak guna mengetahui penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar tersebut. Swab tes merupakan bentuk antisipasi dari pemerintah Kabupaten Sumedang guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Meskipun Kabupaten Sumedang saat ini telah menerapkan new normal di tahap kedua, tetapi kesiagaan harus tetap dilakukan dan protokol kesehatan tetap dijalankan. Dengan adanya new normal ini akan melihat sejauh mana apakah warga pasar ini sehat semua dengan adanya swab ataukah ada yang positif ya karena tidak kelihatan sehat dan tidaknya itu. Makanya upaya kami mengusok kepada pendidikan Kabupaten Sumedang agar diadakan swab untuk warga pasar. Senin 15 Juni 2020 kurang lebih sebanyak 100 alat swab tes telah disiapkan oleh petugas. Hasil swab tes selanjutnya langsung dikirim ke Lab Kesda yang berada di kampus UNPAD. Hasil swab tes tersebut akan diketahui setelah 3 hari. Jika terbukti positif maka petugas akan langsung melakukan tindakan penjemputan dan karantina. Diki Guntara, Bandung TV